Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman semua terima kasih telah mampir di channel dapur bunda erli di video ini saya akan membuat bolu kukus gimana caraku membuatnya dan apa aja bahannya yuk ikuti videonya dan ini bahan-bahannya yang harus dipersiapkan pertama masukkan dua butir telur utuh tambahkan 180 gram gula pasir setengah sendok teh vanili ayak 250 gram tepung terigu supaya tidak ada bahan yang bergerindir buat teman-teman yang baru gabung di channel dapur bunda erli jangan lupa like dan subscribe ikuti videonya sampai selesai supaya tidak salah cara membuatnya setelah diayat sekarang tambahkan satu saset kental manis lalu aduk sebentar dengan mixer tapi ini belum dinyalakan ya mixernya tambahkan 200 ml air soda cara memasukkannya bertahap lalu kemudian Nyalakan mixernya di kecepatan yang paling tinggi sekarang masukkan 1 sendok TSP mixer lagi selama kurang lebih 15 menit sampai adonannya putih-pucat dan air soda yang saya pakai ini sprit botol ya teman-teman ini yang terakhir air sodanya dimasukkan dan ini sekarang adonannya sudah 15 menit di mixer udah cukup matikan aja mixernya adonannya seperti ini aduk lagi dengan menggunakan spatula supaya bagian pinggirnya ini bisa benar-benar tercampur merata kelihatan adonannya ini mengkilat halus dan sekarang akan saya bagi dua adonannya saya ambil wadah yang sama supaya hasilnya kelihatan sama meskipun tanpa ditimbang dikira-kira aja ya teman-teman wadah yang satu ini akan saya kasih pewarna pasta ungu kira-kira satu sendok teh lalu diaduk-aduk sampai tercampur merata dan setelah merata semua adonan ini masukkan ke dalam plastik segitiga atau plastik kiluan seperti yang saya pakai ini seadanya yang di rumah aja ya setelah dimasukkan plastik kiluan jadinya seperti ini tinggal nanti kita potong di bagian ujungnya ini ambil cetakan saya pakai yang dari aluminium masukkan kertas lalu isi dengan adonan saya isi dengan yang warna putih dulu isi semua tambahkan yang warna ungu isi semua cara mengisinya selang-seling ya jangan lupa harus diisi penuh dan setelah penuh kemudian masukkan ke dalam kukusan yang sudah mendidih yang sudah dipanaskan sebelumnya jangan terlalu rapat ini adonannya dikasih jarak satu sama lainnya kemudian ditutup dan dikukus selama 15 menit jika menggunakan kukusan aluminium biasa jangan lupa tutupnya dilapisi kain supaya tidak ada uap air yang menetes ke kuenya setelah 15 menit sekarang dibuka bolunya sudah matang lalu diangkat ini kukusan yang pertama sudah matang dan ini yang terakhir dan yang terakhir ini cuman saya kasih lapisan dua warna aja setengah cetakan yang warna putih dan setengah cetakannya yang ungu sama-sama mekarnya sama-sama cantiknya sekarang mau saya coba dalamnya seperti apa sekarang akan saya coba yang ini ini yang tadi memasukkan adonannya di selang-seling saya yakin teman-teman pasti suka dan saya yakin teman-teman pasti bisa asalkan mengikuti step by step di videonya kelihatan motif dalamnya cantik bolunya lembut pori-porinya halus bismillahirrahmanirrahim hmm ini benar-benar enak banget manisnya juga pas banget terima kasih telah menonton video ini sampai selesai selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati